. Bakal calon gubernur Sulawesi Utara Jendral Carlo Tewu tiba di Bandara Samratulangi Kota Manado pukul 5 sore menggunakan pesawat Garuda. Dari Bandara Samratulangi Jendral Carlo Tewu bertolak di kediaman Habib Umar bin Toha untuk bersilaturahmi yang beralamat di wilayah Kelurahan Sumompo, Kecamatan Tuminting, Kota Manado. Dalam kunjungan tersebut Jendral Carlo Tewu didampingi istri tercinta yang bernama Liliana, beserta para pendukung dan fans. Perlu diketahui bahwa Jendral Carlo Tewu ini pernah menjabat sebagai Kepala Kepolisian Provinsi Sulawesi Utara atau Kapolda Sulawesi Utara. Saat diwawancarai Jendral Carlo Tewu mengatakan bahwa kedatangan saya ke Kota Manado yaitu bersilaturahmi dengan sahabat lama yang bernama Habib Umar bin Toha, kami sudah lama berteman sejak dari Jakarta. Dan Habib Umar bin Toha juga menyampaikan bahwa, bagi saya ini suatu kehormatan dan kebanggaan tersendiri, di mana saya mendapat kunjungan seorang Jendral yaitu Bapak Carlo Tewu. Seperti apa penjelasannya berikut wawancara. Habib ini dari Jakarta, dan dia orang yang sangat dikenal di Jakarta. Dan dia datang menaduk untuk membangun perusahaan dengan wawancaranya dia. Dari kata itu, saya ada di sini, saya sudah berteman, dan saya harap apa hal-hal yang mimpil kita bisa kolaborasi dengan wawancar. Selanjutnya, saya ingin menghampungi kepada teman-teman di sini, agar supaya yang kita berharap ke depan akan lebih baik, sehingga komunikasi itu terkini lebih baik. Dan apa saja persoalan-persoalan kemungkinan kalau kita kolaborasi dengan wawancaranya, pasti akan ada penjelasan yang sangat menguntungkan bagi semuanya. Suatu kebanggaan dan sebuah alfarah wassurut yang tidak bisa ternilai dan tidak bisa terhitung. Karena beliau tiba di bandara yang dikunjungi adalah pondok rehabilitasikan. Dan saya berharap karena beliau pernah mempunyai besi untuk menjadi seorang BNN atau kepolisian, dan mengetahui bagaimana menangani anak-anak yang punya ketergantungan dari hal yang lain. Saya berharap ketika beliau memimpin di daerah kami, insya Allah kami berharap bisa dibimbinglah kami untuk menjadi anak-anak yang lebih baik lagi. Insya Allah jadi anak-anak baik. Chandra Mateos melaporkan dari Kota Manado, Sulawesi Utara.